Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bersama kitab Asyarhu As-Sawhir karya Syekh Burhim Al-Qurani yang mensyarah baik-baik tawhid guru beliau yaitu Syekh Hamad Al-Qushashi dari karya beliau yang berjudul Mandu Matu Tawhid untuk itu mari kita mulai acara kita pada kesempatan yang berbagai ini dengan membaca dihadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam oleh jami'i ikhwanhi minal anbiya wal murasalinu disohabati ajamin walibadit tayyibin oleh jami'i ula'ilisanhin fikulimakanlahum minna jami'an al-Fatiha wa'udhu billahi minasyaifanirajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil anamin ar-rahmanirrahim maliki amil din iya akan amudu wa iya akan asta'ani fina syaraqdal mustaqid syaraqal ladhina na'amta anihim wa ramagdubi anihim al-abdalina walijami'i awliya'illahi salihin walijami'i al-anbiya'il-murisalin walijami'i al-awliya' wal-nujaba' wal-anjab wal-aqtab wal-nakhusu khasahli saydina abil-labasbali abil-malqan nusyeh waj'alqurni mamjinat al-bagdadi syahbul yazid al-bustami wa syah abdulqadir al-jalin jami'umah syaykhina fi tariqqah al-shatariyah fi ma syaykhina fi hadhi tariqqah minha syah ahmad al-qushashi wa syah ibrahim al-qurani wa syah sibab waktullah bin syah ruhullah wa syah wajihu uddin al-alawi syah muhammad wad syah al-had khuduri wa syah hadiatullah sarmast wa syah al-quddin shantari syah abdullah shantari wa syah muhammad asyik wa syah muhammad arif syah adikulima wa ra'an nahar wa syah amad al-quddin al-quddin al-qutani Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita selesai bacaan dari Hazroh Fatiha. Untuk itu kita lanjutkan kembali bacaan kitab Syarhus Sohir ini. Yang mana pada kesempatan yang lalu kita sudah bacakan beberapa baik dan juga keterangan-keterangan dari Syekh Burham Al-Qurani tentang ungkapan Syekh Abdul Hasan al-Syari. Dan beliau menanjutkan, فَمَعْنَا قَوْلِنَا لَيْسَا بُقَنْ لَا أَنَّهَا قَوْمَ بِهَا الْوُّجُدِ kepada إِلَا الْوُجُدِ أَنَّهَا قَوْمَ بِهَا قَوْمَ بِهَا الْوَجُدِ yang maha mengetahui. فَاِنْ قُلْتَ apabila engkau bertanya ataupun mengatakan al-wujud al-mudhaf ilal wajib muqoyyadun bil-idhafah ilal wajib ke suatu keberadaan yang ditambahkan al-mudhaf ilal wajib kepada suatu keberadaan yang wajib ada itu muqoyyadun dibatasi bil-idhafah dengan suatu penambahan atau suatu penyandaran ilal wajib kepada yang wajib tadi keberadaan yang wajib tadi wala syai'a minal muqoyyad bil-mutlaq maka suatu keberadaan yang dibatasi tadi itu dianggap bukan keberadaan yang benar-benar mutlaq dan bagaimana mungkin wujudul haq keberadaan wujud Allah subhanahu wa ta'ala indal as'ari menurut Imam Abdul Hasan al-asyari huwal wujud al-mutlaq bisa menjadi keberadaan yang mutlaq ini pertanyaannya jawabannya kultu aku mengatakan saya buruhim al-Qurani menjelaskan disini al-wujudul mudof suatu keberadaan yang ditambahkan ilal wajib kepada suatu hal yang wajib nah mutlaq itu merupakan suatu hal yang mutlaq dimakna dalam arti anama sodakohu mutajaridun ankuli koidin wata'ayunin za'idin ala zatihi dalam arti bahwa apa yang disandarkan kepadanya itu mutajaridun terhindar dari semua batasan batasan dan juga ketentuan ketentuan tambahan yang melebihi dirinya atau melebihi zat itu sendiri li'anahu karena keberadaan itu ainul wajib suatu hakikat yang wajib ada li'atihi untuk dirinya sendiri waqat mara dan telah disebutkan sebelumnya anahu al-wujud bahwa keberadaan itu al-mutlaq merupakan keberadaan yang mutlaq bihadal ma'andalam artian ini wahada dan ketentuan ini atau ungkapan ini la yunafi an yakun tidak bertentangan dengan an yakuna muqoyadan keberadaan yang yang wahada la yunafi an yakuna muqoyadan bimakna kaunuh mudhafan ilal wajib dan ungkapan ini tidak bertentangan la yunafi an yakuna muqoyadan dengan suatu keberadaan yang dibatasi bimakna dengan dalam arti kaunuhu suatu keberadaan tersebut merupakan suatu mudhafan yang ditambahkan ilal wajib kepada keberadaan yang wajib ada sebelumnya wahua dohir dan ini sudah jelas fal itlak fil wujud al mustarok untuk itulah kemutlakan di dalam keberadaan yang kompleks yang mustarok yang kompleks bainal wajib dan wal mungkin dari dua keberadaan yaitu yang pertama wajib yang kemudwa adalah yang mungkin itu adalah itlakun idofiyun suatu kemutlakan yang idofi yang butuh syarat kalau salah artinya butuh syarat ada batasan berarti ada suatu kemutlakan yang tidak dianggap kemutlakan yang hakiki wahuwal muqayyid muqabil wahuwal muqabil litaqyid dan hal ini keberadaan yang tambahan atau kemutlakan yang idofi ini ini dapat atau menerima suatu batasan berarti ada pembatasan wal itlak fi wujudil wajib subhanahu wa ta'ala itlakun hakiki padahal suatu kemutlakan di dalam wujud yang wajib khususnya dari keberadaannya Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan itlakun hakiki keberadaan mutlak yang hakiki berarti tidak ada syarat yang lain-lainnya wal ladhi la yuqabil hu taqidun yang tidak ada di dalam keberadaan mutlak ini suatu batasan fa'inal itlak all ladhi yuqabil hu taqid karena suatu keberadaan mutlak yang masih menerima suatu batasan atau syarat-syarat minal quyut ayidun itu dianggap suatu keberadaan yang terbatas wal wajib seharusnya keberadaan Allah yang wajib ta'ala itu munazzahun anjami'il quyut itu suci atau bersih dari semua batasan-batasan allati minha al-itlak bihadal ma'na al-idhavi termasuk keberadaan mutlak yang dianggap itlak idhavi tadi atau tambahan tadi fa'in kheddin hada untuk itulah pahamilah ini dengan baik fa'in naha nasya'at min anda milfark bainal itlak ini aglat kathiroh karena suatu hal yang berangkat dari tidak bisanya membedakan antara dua kemutolakan dua jenis kemutolakan tadi itu implikasinya nanti akan banyak kesalahan-kesalahan atau muncul banyak kesalahan-kesalahan khususnya min fulola il fariqoh ini dari para ulama-ulama dari dua kubu dua firqoh yang satu mengatakan demikian yang satu makan wabilahi taufiq wallahu a'lam dan kepada Allah lah atau semoga Allah memberikan taufiqnya dan Allah lah yang maha mengetahui apa yang benar saya lanjutkan kembali kemudian Syekh Burim Al-Qurani dalam menjelaskan ungkapan ini dia meneruskan kembali idha taqororo idha taqororo jika telah jelas atau ditetapkan dari apa yang diungkapkan tadi falnarji' ilama kunna bisoda ditakrih maka kita akan kembali dari apa yang akan kami atau kita jelaskan fanakul maka kami katakan idha sabata matakororo jika telah terbukti dari apa yang telah ditapkan dalam ungkapan la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah itu menunjukkan bahwa suatu kewajiban atau suatu keberadaan yang wajib adanya dan semua sifat-sifat kesempurnaan yang menyertainya menyertai keberadaan tersebut kulluha itu semuanya lillahi subhanahu wa ta'ala bidat itu semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala faqad-dallat maka ungkapan la ilaha ilallah tadi ala anna allaha itu menunjukkan bahwa Allah itu karena ada walam yakun syai'un gheruh dan tidak ada yang lain selain dia ala anna hu kana bahwa dia adalah ada qobla kuli syai'in sebelum segala sesuatu itu ada kama warudha bisuhih wa qatmar bagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang telah dijelaskan sebelumnya falaisalil mumkinat al-mujudah syai'un fil azal untuk itulah tidak ada sesuatu apapun bentuk yang dimiliki oleh hal yang atau keberadaan yang mumpul fil azali di dalam alam azali siwa asubut kecuali atau yang telah ditetapkan atau selain ketetapan di ilmi hakki subhanahu wa ta'ala dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala min ghoiri iftidahin wala ikhtidamin bidawam yang mana ilmu Allah itu tidak ada pemulaan maupun tidak ada akhirnya selama-lamanya li'annahu al-awwal wal-akhir karena dia adalah zat yang maha awwal dan zat yang maha akhir min ghoiri to'arin lahu wala zawalin yang tidak ada min ghoiri to'arin lahu wala zawalin lima huwa maklum yang tidak ada sesuatu apapun yang datang dan pergi semuanya itu berada dalam pengetahuannya wahuwa bikuli syai'in alad dawami alim dan dia atas segala sesuatu selama-lamanya itu mengetahui famahasolalil mungkin maka tidak mungkin bisa suatu wujud yang mungkin atau makhluk itu menerima atau memiliki minal kamalat suatu sifat-sifat kesempurnaan fima layazul yang tidak bisa hilang minal wujud dari suatu keberadaan atau esensi tadi wama abruzahullahu mintawabi iwi kuli mungkin dan tidak juga dan apapun yang ditampakkan oleh Allah mintawabi ihi dari sifat-sifat yang menyertainya bikuli mungkin dari yang menyertai zat atau makhluk atau keberadaan yang mungkin tadi bihas sesuai dengan apa yang yang berlaku di dalam hikmah al-ilah ya fa'ina maha s.a la'an lahu bi'ilho fatil hak min nuril wujud dan apapun yang ditampakkan ataupun yang ada di dalam keberadaan yang ada itu itu merupakan tambahan yang diberikan oleh Allah s.w.t dari nuril wujud dari cahaya keberadaannya alaiha bihas biha atas keberadaan yang ada tadi itu yang mungkin tadi itu bihas biha sesuai dengan kondisi atau porsinya fa'ina fil azal maka keberadaan yang mungkin tadi itu fil azal di dalam alam azali haqo ik sabita suatu hakikat hakikat yang tetap fi ilmi hak di dalam ilmu Allah s.w.t mutasifatun yang bersifat secara bil anda mil khoriji secara keberadaan luar atau esensi yang dimunculkan itu adalah tidak ada qabilatun li lujud dan bisa jadi juga diadakan bisa untuk diadakan sesuai dengan ketentuan oleh Allah iza arudal haqq apabila Allah berkehendak ijadah untuk mengadakannya fihi di dalam alam tersebut maka akan diadakan wakullah makana kata liga demikian seterusnya falawujuda laha untuk itulah sesuatu yang tadi disebutkan itu berarti tidak memiliki wujud atau keberadaan laha illa kecuali di'ifadotillahi ta'ala alaihya kecuali atas curahan bendaran dari apa yang Allah curahkan kepadanya atau atasnya min nuril wujud dari cahaya keberadaan itu dan apapun yang sesuai atau yang berlaku atasnya yang cocok atasnya semuanya di dalam hikmat di dalam hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala dan kulamala wujudalahu dan setiap hal yang tidak memiliki keberadaan lahu illa bigrohi kecuali dengan keberadaan yang lainnya fal wujud maka keberadaan liza likal goir lak lau wujud yang ada itu sejatinya bukan miliknya tapi milik yang punya tadi yang keberadaan yang ada yang lainnya itu tadi wahuwa wabih dan ini jelas falamaujuda maka tidak ada yang ada hakikah illallah secara hakikat kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala wakullu masih wahu dan setiap apapun selainnya minal mungkinat dari wujud yang mungkin yang nisbi fa'inna mahuwa mawujudun bihi ta'ala maka sejatinya wujud yang ada itu ada karena adanya Allah walau lahu kalaupun seandainya tidak karenanya lam yakun maka itu juga tidak akan ada fahuwa makdumun liza di maka sesuatu itu pun berarti yang gak ada secara hakikatnya tetapi mawujudun bila ada karena Allah walau lah hu kalaupun tanpanya lam yakun keberadaan itu pun tidak akan ada wamin hu dari ungkapan ini yang kasif jelas makna qawli sayyid ta'ifah ungkapan dari sayyid ta'ifah itu imam al-junyad al-bagdadi kudbisa siruhu bahwa al-tawhid ifradul qodim minal muhdad bahwa ta'if itu adalah menghilangkan zat yang qodim dari semua hal yang sifatnya baru atau membersihkan zat yang maha qodim tadi yang maha dahulu tadi dari semua hal yang bersifat baru itu ungkapan yang diungkapkan oleh sayyid ta'ifah imam jenad al-bagdadi untuk itulah sangat jelas sekali bahwa apapun yang ada itu sejatinya hanyalah mungkinat kecuali wujud Allah subhanahu wa ta'ala kalau demikian berarti suatu yang mungkinat tidak dianggap ada untuk itulah sangat benar sekali yang diungkapkan oleh imam jenad al-bagdadi bahwa ta'if itu adalah ifradul qodim membersihkan zat yang maha qodim maha dahulu dari semua hal yang sifatnya baru atau hal yang sifatnya yang dibarukan itu diantara apa yang disampaikan oleh Sheikh Ibrahim al-Qurani di dalam penjelasan kitab beliau sehingga dengan demikian sangat jelas sekali bagaimana sikap beliau terhadap apa yang disampaikan oleh Imam Abul Hasan al-Syari dan saya rasa dari ungkapan-ungkapan ini juga sangat jelas sekali tentang makna dari kandungan Sheikh al-Syari tadi dan itu ternyata juga selaras dari apa yang disampaikan oleh Imam Junid al-Baghdadi saya mohon maaf sekali atas semua kekurangan dan kekhilafan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walaikum 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 Walaikum